Kalau memang modal kalian terbatas, kalian bisa menggunakan akun SEND ya, karena memang disini 1 lotnya itu dihitungnya adalah 1000 units, ya bukan 100.000 units. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Auli Aris. Pada video kali ini kita akan membahas perbandingan antara 2 broker terbaik, yaitu broker Tickmill dan juga broker HFM atau lebih kita kenal dengan Hotforex. Nah, pada pembahasan ini ada 5 pembahasan penting yang akan kita bahas, so pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, dan jangan kalian skip-skip. Supaya kalian bisa mendapatkan informasi penting tentang broker-broker ini dan juga kalian bisa lebih mudah menentukan kalian ingin menggunakan broker yang mana. Tapi sebelum itu, disini saya mau disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa Trading Forex adalah sebuah kegiatan investasi yang beresiko tinggi nih. Mohon gunakan dana yang kalian siap kehilangan. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama kita mulai dari perbandingan antara Tickmill dengan HFMarket melalui Wikifx ya. Nah, disini kita akan mulai dari Tickmill terlebih dahulu. Kalau kalian lihat disini untuk skor yang didapatkan oleh Tickmill itu adalah 7,8 dari 10 ya. Dan sebagaimana yang kita tahu, Tickmill ini juga merupakan salah satu broker baru ya. Karena memang broker ini itu baru beroperasi itu mulai tahun 2014. Artinya kalau sampai saat ini, broker ini itu baru beroperasi sekitar 9 tahun. Kalau dibandingkan dengan beberapa broker lainnya ya, yang udah mulai dari tahun 1999 ya, tahun 2000, tahun 2007. Artinya ini broker masih sangat baru ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ini yang menarik ya guys ya. Disini kalian bisa lihat untuk lisensi ataupun regulasi yang udah dimiliki oleh broker Tickmill ini. Dia memiliki banyak sekali regulasi ya, teman-teman. Disini kalian bisa lihat yang pertama itu adalah dia memiliki salah satu regulasi tier pertama ataupun regulasi terketat di dunia yaitu FCA dari Inggris. Selanjutnya dia juga memiliki regulasi CAISEC ya, yang ada di Eropa. Lalu dia memiliki regulasi FCA dari Afrika Selatan. Kemudian regulasi offshore ya. Kemudian disini juga dia memiliki regulasi LFSA dari Malaysia. Artinya disini selain dia menyasar market-market yang ada di Eropa, dia juga sudah mulai menyasar market-market yang ada di Asia ya, khususnya di Asia Tenggara. Nah, untuk meyakinkan kita ya, apakah Tickmill ini benar-benar terdaftar di regulasi FCA atau tidak? Disini kita akan langsung cek di website resminya FCA ya, teman-teman. Apakah memang Tickmill ini benar-benar terregulasi atau tidak? Kita akan lihat sendiri ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri disini bawasannya Tickmill UK LTD itu benar-benar sudah terdaftar di website resminya FCA ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung buka aja disini fca.org.uk. Kemudian kalian cari aja reference number-nya ya, 717270. Kita coba samakan ya teman-teman, apakah sama nomornya. Ya, lisensi nomornya sama, 717270. Disini juga 717270. Artinya memang benar Tickmill ini sudah terdaftar di regulasi FCA. Nah, dengan demikian, kalau dia memang sudah terdaftar di regulator FCA, ini artinya cukup bagus ya, broker yang cukup aman. Karena bisa dibilang kalau dia terdaftar di regulasi FCA ini, itu artinya dia bukan broker money game ataupun bukan broker scam. Karena FCA ini sebagaimana yang kita tahu merupakan salah satu regulator terketat yang ada di dunia ya. Jadi, untuk bisa mendapatkan regulasi dari FCA ini, betul-betul persyaratannya itu cukup ketat ya. Jauh lebih ketat daripada berbagai macam regulator yang ada di dunia. Kemudian, disini juga dia bilang bahwasannya disini dia juga terregulasi oleh CAISIC ya. CAISIC ini merupakan salah satu regulator resmi juga yang ada di Eropa. Tapi, untuk menjadi bagian atau anggota dari salah satu regulator ini, tidak sesulit mendapatkan regulasi dari FCA ya. Jadi, CAISIC ini tidak termasuk ke dalam salah satu tier pertama regulasi terbaik di dunia. Tapi, ya oke lah teman-teman ya kalau dia juga memiliki regulator CAISIC ini. Dan, kalau kita langsung lihat ya di website resminya CAISIC, apakah benar TIGMIL ini juga sudah terdaftar di regulator CAISIC ini? Dan, ternyata benar ya teman-teman, TIGMIL ini juga sudah terdaftar di regulator CAISIC ya dengan lisens nomor 278-15. Dan, kalau kita langsung cek ke TIGMILnya, apakah memang benar ya nomor lisensinya? Nah, benar ya teman-teman, 278-15 ya. Artinya, di sini WikiFX tidak mengadah-ngadah ya bahwasannya TIGMIL ini benar, dia sudah teregulasi di FCA dan juga CAISIC ya. Dan, untuk regulasi selebihnya ini tidak perlu kita cek ya teman-teman, karena 3 regulasi ini tidak terlalu besar seperti FCA dan CAISIC ini. Selanjutnya, kita akan coba bahas broker HF Market ya, ataupun yang lebih sering kita kenal itu broker Hot Forex. Kira-kira berapa sih skornya itu di WikiFX? Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk skornya itu adalah 7,14 per 10 ya. Tadinya itu, si TIGMIL mendapatkan skor 7,8, sedangkan si HF Market itu 7,14 ya. Cuman berbeda sekitar 0,7 poin. Kemudian, untuk urusan berpengalaman ya, tadinya itu TIGMIL itu kan dia baru beroperasi itu mulai tahun 2014 ya. Nah, sedangkan kalau HF Market ini setahu saya itu mulai beroperasi jauh lebih cepat ya, yaitu di tahun 2010. Artinya, 4 tahun lebih cepat daripada broker TIGMIL ini. Kemudian, untuk masalah regulasi, di sini kita bisa lihat juga untuk masalah regulasi, HF Market ini memiliki banyak sekali regulasi ya. Yaitu, ada CEISEC, FCA, sama seperti TIGMIL tadi, kemudian DFSA, ini Dubai ya. Kalau nggak salah saya, kemudian offshore juga ada. Kemudian, di sini juga ada regulasi dari Spanyol ya. Nah, untuk regulasi dari Jerman dan dari Afrika Selatan ini, saya kurang tahu ya kenapa Exceeded. Mungkin masa aktif regulasinya itu sudah expire dan tidak diperpanjang lagi ya oleh Hot Forex Market ini. Jadi, kita kurang tahu juga kenapa di sini statusnya itu Exceeded dan di sini juga statusnya Exceeded. Dan untuk meyakinkan kita, apakah benar memang Hot Forex ini terdaftar di FCA atau tidak ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, kita akan coba cek ya. Untuk license nomornya adalah 801701. Di sini kita bisa langsung buka aja website resmi dari FCA-nya ya. Untuk melihat apakah memang benar HF Market ini terdaftar di FCA atau tidak. Nah, kalian di sini bisa lihat langsung ya bahwasannya memang benar HF Market itu juga sudah terdaftar di FCA. Oke, dengan reference number 801701 ya sama seperti yang ada di Wikifix ini. Artinya, broker ini juga merupakan salah satu broker yang cukup baik ya. Yang bisa dibilang bukan sebuah broker money game ataupun broker fraud. Kemudian kalau kita cek juga ya untuk regulasi CSEC-nya, apakah benar dia memiliki regulasi di CSEC atau tidak. Di sini kita bisa lihat untuk license nomornya 183-12 ya. Kemudian kalau kita lihat langsung di website resmi CSEC-nya, apakah benar atau tidak. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Di sini HF Market ya dengan license nomor 183-12. Artinya apa yang diklaim oleh Wikifix ini benar-benar berbukti ya bahwasannya HF Market ini benar-benar terdaftar di CSEC dan juga FCA ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan membandingkan kedua broker tersebut itu melalui jenis-jenis akun yang mereka punya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari broker Tickmill ya. Nah, di sini saya sudah membuka website resmi dari Tickmill. Kemudian untuk melihat jenis-jenis akun yang dia punya, kita bisa langsung aja scroll ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapat ya teman-teman jenis-jenis akun yang dimiliki oleh broker Tickmill. Nah, di sini secara garis besar dia mempunyai tiga jenis akun ya, yaitu akun pro, akun klasik, dan juga akun VIP. Nah, di sini kita akan coba bahas dua akun saja ya, yaitu akun pro dan juga akun klasik ya. Karena untuk akun VIP ini juga itu disediakan by request ya teman-teman. Jadi, kalau kalian mau menggunakan akun VIP, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk balance minimumnya adalah 50 ribu dolar ya. Itu jumlah yang cukup besar ya. Jadi, di sini kita akan bahas akun pro dan akun klasik saja. Di sini untuk deposit minimumnya itu sama-sama 100 dolar ya teman-teman. Jadi, ya lumayan standar lah ya untuk jumlah deposit minimumnya. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Kemudian untuk mata uang dasar yang tersedia yaitu ada USD ya. Kemudian juga di sini ada USD. Ya, sama-sama ada USD ya teman-teman. Kemudian untuk spread. Di sini berarti untuk akun pro-nya ini, ini adalah akun raw spread ya teman-teman. Jadi, dia tidak ada spread-nya. Kemudian untuk akun klasiknya di sini, spread-nya itu mulai dari 1,6 ya. Kemudian untuk leverage maksimal sama-sama 1 banding 500. Untuk load itu minimalnya adalah 0,01 ya. Sama seperti biasa. Nah, kemudian di sini ya. Di bagian komisi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, akun pro ini bisa kita bilang sebagai akun raw spread ya. Karena dia memang tidak dikenakan spread ya. Tapi dia di sini, kita akan dikenakan komisi ya teman-teman. Kita akan dikenakan komisi 2 persisi per 100 ribu yang ditradingkan ya. Jadi, maksudnya itu adalah ketika misalnya kita trading di mata uang EURUSD ya. Jadi, per satu sisinya itu, misalnya kita trading di EURUSD ya. Di EURUSD. Kan itu ada 2 sisi ya. Ada 2 mata uang. Nah, 2 dolar persisi per 100 ribu. Nah, 100 ribu ini kan 1 load ya teman-teman ya. Nah, jadinya komisi yang harus kita bayar adalah 2 dolar persisi. Ya, kalau kita trading di EURUSD berarti kan itu ada 2 mata uang ya. Berarti persisinya itu 2 dolar sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 dolar persatu load. Ya, jadi cara bacanya simple ya teman-teman. Komisi yang harus kita bayar adalah 4 dolar persatu load. Paham ya? Jadi, per satu sisinya itu atau per mata uangnya itu kita akan dikenakan komisi sebesar 2 dolar. Kemudian untuk akun klasik, karena di sini kita sudah kena spread ya. Di sini, maka kita dibebaskan dari komisi ya. Ya, wajar ya teman-teman. Jadi, tergantung kalian. Kalian lebih suka yang ada spreadnya ataupun yang ada komisinya ya. Jadi, tergantung kalian. Kalian lebih suka yang mana. Kalau saya sih, saya lebih suka yang akun pro ya teman-teman. Karena memang di akun pro ini, kita nggak kena spread ya teman-teman. Tapi di sini kita kena yang namanya biaya komisi. Kemudian di sini juga ada opsi akun syariah bebas web ya. Jadi, khusus buat muslim, kalian bisa menggunakan opsi akun free web. Nah, itu dia ya teman-teman. Penjelasan tentang jenis-jenis akun dari broker Tickmail. Kemudian kita akan lanjut dengan penjelasan jenis-jenis akun dari broker HF Market ya. Nah, di sini saya sudah berada di broker HF Market. Dan di sini secara garis besar ada 6 akun ya yang disediakan. Yaitu akun mikro, akun premium, akun zero spread, akun send, HF Copy, akun pumpnya ya. Di sini kita akan bahas 4 akun aja ya teman-teman. Kita akan bahas akun mikronya. Kemudian kita akan bahas akun premium. Lalu kita akan bahas akun zero spreadnya ya. Kemudian di sini kita akan bahas juga akun sendnya ya. Jadi untuk sosial tradingnya, HF Copy dan juga akun pumpnya ini kita akan bahas di lain waktu ya teman-teman. Di sini kita akan bahas 4 akun ini saja ya. Oke, kita langsung ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbandingan antar akunnya. Di sini kalian bisa lihat ya untuk spread pips ya. Untuk akun mikronya itu kita kena mulai dari 1 pips ya. Akun premium 1 pips. Kemudian untuk akun zero spreadnya ini, ya kalau kita trading di forex dan di emas ya, itu spreadnya itu mulai dari 0 aja ya. Kemudian untuk akun send itu juga ada spreadnya ya, yaitu 1 pip. Selanjutnya untuk kontrak sales ya, ini jelas ya teman-teman. Ini akun standar. Ini standar juga, ini akun standar. Nah, ini adalah akun send ya. Satu lotnya itu sama dengan 1000 unit. Jadi buat teman-teman yang memang modalnya terbatas ya, kalian bisa menggunakan broker HFM ini. Karena memang di broker ini itu menyediakan akun send ya. Sangat berbeda dengan beberapa broker yang pernah kita bahas sebelumnya. Seperti IC Market ya, kemudian broker Tickmill ya. Broker Tickmill juga tidak menyediakan akun send. Tapi di sini, di HF Market ini, kalau memang modal kalian terbatas, kalian bisa menggunakan akun send ya. Karena memang di sini, satu lotnya itu dihitungnya adalah 1000 unit. Ya, bukan 100.000 unit. Kemudian untuk trading instrument ya, ini sama aja ya. Kemudian untuk minimum deposit, yang mikro itu 5 dolar ya. Kemudian premium 5 dolar. Kemudian untuk zero spread ini, minimumnya adalah 200 dolar ya. Jadi kalau kalian mau spreadnya itu kecil ya, kemudian hanya dikenakan komisi, kalian bisa menggunakan akun zero spread ini ya. Tapi, dengan kelemahan yaitu minimum depositnya yang cukup lumayan besar yaitu 200 dolar ya. Kemudian untuk minimum load trade size, di sini untuk ketiga akun ini adalah 0,01. Premium juga 0,01. Zero spread juga 0,01. Sedangkan send itu bisa kita mulai dengan 0,1 lot. Nah, selanjutnya untuk perbandingan maksimum leverage ya, di sini untuk mikro itu leverage-nya maksimum adalah 1 banding 1000. Untuk premium itu 1 banding 500, 1 banding 500. Sedangkan akun send juga 1 banding 1000. Nah, selanjutnya untuk kebawah-kebawahannya lagi, kalian bisa baca sendiri-sendiri ya, teman-teman. Tentang personal account manager-nya, apakah kita punya. Kemudian, akun koransi ya, mata uang yang bisa kita gunakan ya. Kalau ada USD, aman ya, teman-teman. Kemudian, commission per forex. Nah, ini kalau untuk akun yang saya bilang tadi ya, yang tinggi spread-nya itu kita tidak dikenakan komisi. Tetapi, kalau kita menggunakan akun zero spread, di sini kita akan dikenakan komisi ya. Jadi, ini bisa kalian pertimbangkan juga. Kemudian, beres ya, teman-teman. Ini adalah perbandingan jenis akun yang ada di hot forex market.